Terungkap cita-cita Betran Beto Putra Onsu yang sebenarnya sebelum jadi penyanyi Tewai Perhatian. Ruben Onsu begitu menyayangi Betran Beto Putra Onsu. Padahal diketahui, Betran Beto Putra Onsu bukanlah anak kandung Ruben dan Sarwenda. Meski begitu, kakak Jordi Onsu ini tak membedakan Betran Beto Putra Onsu dengan Tania dan Talia. Semua diberikan kasih sayang yang sama. Hal itu juga yang membuat cowok bernama lengkap Betran Beto Putra Onsu ini tak canggung untuk bermanja kepada kedua orang tuanya kini. Sukses berkarir di dunia tarik suara, Putra Sulung Ruben Onsu dan Sarwenda, Betran Beto Putra Onsu kini beranjak dewasa. Setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-17 bulan lalu. Banyak surprise dari orang-orang tercinta, membuat Betran bersyukur akan kebahagiaan yang ia dapatkan selama ini. Selain itu, Betran Beto Putra Onsu juga sukses menggelar konser tunggalnya keempat yang bertajuk konser Betran 17 yang ditayangkan live di MNC TV beberapa minggu lalu. Kat kerja keras serta dukungan dari kedua orang tuanya, Betran Beto Putra Onsu kini sudah remaja dan semakin bersinar melambungkan namanya di dunia entertainment. Muncul dengan lagu dari Abit GAD hingga Judika, Betran mempunyai jenik khas suara bernada tinggi ini mampu menarik perhatian lantaran kemampuannya dalam menyanyikan berbagai genre. Kerap berduet dengan musisi papan atas serta seniornya, Betran Beto Putra Onsu membuktikan akan kualitas suaranya yang maksimal. Bisa menyanyikan lagu pop hingga dangdut, ponyusapan akrabnya selalu membuat netizen geleng kepala akan ke piawe hanya mengolah nada. Selain itu, sikap sopan dan ramahnya kepada siapapun kerap menjadi sorotan. Pengakuan dari orang terdekat, sahabat, kedua orang tua, bahkan netizen pun tidak jarang berungkap. Putra asli Manggarai Nusa Tenggara Timur tersebut selalu memberikan yang terbaik. Kini sukses berkarir sebagai penyanyi, siapap sangka cita-cita Onyo dulunya bukanlah seorang penyanyi. Karena ia tidak pernah menyadari kalau ia mempunyai suara yang merdu dan enak didengar. Hal tersebut terungkap kalau Betran Beto Putra Onsu menjadi bintang tamu dalam vlog Melani Ricardo selasa 19 April 2022 lalu. Betran yang ditanya oleh Melani soal kisah Onyo sebelum terkenal. Sebenarnya cita-cita Onyo itu bukan penyanyi, cita-cita Onyo pengen jadi polisi, ungkap Betran. Lalu, Onyo pun menceritakan kalau teman-teman sekelasnya menyukai suara Onyo yang merdu saat di dalam kelas. Sehingga akhirnya didaftarkan sang guru diam-diam untuk mengikuti ajang lomba menyanyi. Dengan hasil yang maksimal, Betran Beto Putra Onsu pun meraih juara kedua dan videonya saat lomba pun tersebar dan viral. Ya, Tuhan memang tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, namun memberikan apa yang kita butuhkan. Sama halnya seperti cita-cita Onyo yang ingin jadi polisi, namun kini justru sukses menitik karir sebagai penyanyi dan membahagiakan keluarga tercinta. Cerita dibalik kesuksesan Betran Beto Putra Onsu ini membuat heboh warga net. Betran yang semasa kecilnya hidup penuh perjuangan dan tinggal bersama opa dan omanya harus membanting tulang, guna membantu sang oma untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Betran Beto Putra Onsu juga harus mengurus ternak dari sang opa. Di samping, ia harus menuntut ilmu di sekolah. Betran Beto Putra Onsu mempunyai dua saudara yaitu Catherine Beto dan Kevin Beto. Catherine, sang kakak perempuan pun diketahui tinggal bersama sang ibu dan juga sang adik Kevin. Ya, kedua orang tua kandung Betran Beto Putra Onsu berpisah sejak Betran berumur 8 bulan. Dan Betran pun harus dibesarkan oleh opa dan omanya. Orang tua dari Ferdi Beto, sang ayah kandung di Manggareh, Nusa Tenggara Timur. Hidup yang banyak perjuangan tersebut pun diungkap dalam berbagai tayangan di berbagai platform sosial media. Para warga net dibuat sedih akan cerita masa lalu Betran Beto Putra Onsu. Oleh sebab itu, mereka merasa respek kepada Betran kini dan menjadikan sebuah inspirasi akan perjuangan kakak dari Talia dan Tanya Putri Onsu tersebut. Terima kasih telah menonton!